Saya mendapat laporan sekitar jam setengah empat Itu oleh penjaga sekolah Kemudian dilaporkan ada kebakaran di gudang prakarnya Kemudian warga berdatangan membantu untuk pemadaman gedung gudang itu Berikut dibantu oleh damkar Setelah kita lakukan penyelidikan Mengacu kepada data-data SIS TV dan data dari sekolah Maka dapat kita kerucutkan Dapat kita lakukan penangkapan Seorang pelaku yang masih anak-anak Dan itu adalah siswa dari SMP Saat ini sedang kita lakukan pengecekan di TKP Pencocokan dengan keterangan pelaku Dan sejauh ini sudah ada pendalaman Motif-motifnya apa ini? Ya, sementara kami masih lakukan penyelidikan lebih lanjut Terkait dengan motif Yang perlu kita lakukan saat ini adalah Mengumpulkan dulu barang bukting Dari penjaga kami dikabari Jam 2 malam tiba-tiba ada api menyala di dekat pasar pah Menyambar kelas 9B dan 9C Seperti itu kejadiannya Pak, ini kan sudah diamankan Salah satu siswa yang diduga Diduga masih diduga pelaku Kesehariannya itu bagaimana? Menurut investigasi saya bertanya dari semuanya guru Anak ini memang minta perhatian lebih dari guru Dia sering membuat sesuatu untuk lupa Otomatis kalau ada dia kesalahan Dipanggil begitu Dia langsung tidak berani Soalnya kalau dipanggil langsung Dia langsung pura-pura murah-murah Kura-pura kesubatan Pokoknya caper, Pak, dia apa-apa Dia minta perhatian lebih dibandingkan dengan teman-temannya Nakal atau tidak? Tidak, Pak Tidak, ya nakal Kelas berapa, Pak? Kelas 7B 7B Naik ke kelas 8 Oh, naik? Ya, ya Pak, kalau sejauh ini sudah tahu nggak Apa yang menjadi penyebab dirinya Melakukan dirinya? Sudah sementara belum tahu Kalau di-investigasi oleh kepolisian Oke Tapi siswa juga belum nanya Dan tidak nakal Tidak nakal Biasanya Hanya cari perhatian gitu Terkejut nggak, Pak Kalau biasa sekolah anaknya? Sama terkejut Saya Iryana Mardanus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Atau media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Saksikan program-program Kompas TV